Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi di didi channel oke seperti biasa untuk hari ini didi akan berikan informasi lagi nih teman-teman kali ini didi akan berikan informasi seputar news bigot brace teman-teman ya oke jadi terakhir gue mengupdate bigot brace itu dua hari yang lalu teman-teman ya mengenai Jeff telah mengaku ya bahwa produk dari mobil ibrace adalah produk om Nah apa itu produk om nah di video kemarin gue udah ngejelasin semua ya mengenai produk om itu apaan intinya produk om itu kualitasnya dibawah oripas ya di atas KW super Oke jadi cukup baik sebenarnya tolong kit nah kali ini kira-kira ada update-an news apa mengenai isi bigot brace nanti bakal diulas semuanya di video ini so pastikan kalian tonton sampai habis Oke tapi seperti biasa sebelum lanjutkan video ini jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman karena selesai subscribe gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari didi channel so gak usah kelamaan langsung kita kepoi jadi so Nah kita om ya di sini gua udah masuk di CMC ya jadi seperti biasa sebelum kita lanjut nih ke pembahasan brace ya kita akan pantau dulu market cryptocurrency dimana saat ini Bitcoin berada di level 28.661 ya dengan fear and greed index itu statusnya netral di posisi 49 poin tomen ya oke dan untuk etherium ya ini berada di 1500-an dia masih mempertahankan area 1500 atau meskipun hal itu ada penurunan sedikit ya temennya dan ada pertumbuhan ada pertumbuhan sedikit ya 1,40 per tujuh hari hari terakhir oke dan selebihnya untuk alkoin ya rata-rata itu masih merah ya meskipun kalau kita lihat ya ada beberapa alkoin seperti SRP solana hitamannya dan beberapa lagi yang mengalami kenaikan yang cukup lumayan gitu Tom oke ya kenaikannya antara 3-5 persen lah tahunnya rata-rata ya untuk 24 jam tapi meskipun begitu ya untuk market seluruhnya romannya itu alkoin tuh cenderung merah itu Tomat BTC sendiri saat ini kalau gue lihat masih berjuang ya untuk mempertahankan area 28 setelah kemarin sudah bisa berhasil di breakout ya kan karena kemarin kalau kita lihat untuk BTC kan marketnya satway di 2526 ya dan udah berhasil nge-breakout 28 dan saat ini dia berjuang ya untuk mempertahankan area 28 itu intinya kalau gue rasa dia akan membuat pijakan ya sebelum nantinya menuju ke target market gua ya di 29 Tomat oke oke dan kalau kita lihat di crypto bubble ya di sini peringkat brestu berada di sekitar 328 ya temennya 300 nih ya Oh 327 ya untuk peringkat biget brestomen ini ini fitur besi ya dan saat ini mengalami minus 3,4 persen Tomat oke dan bilis terlihat di crypto bubble ya mengalami penurunan peringkat hingga 10 temennya berarti tadinya itu di 317 ya saat ini di 327 Tomat dan saat ini harga biget brestu berada di level 0,00128 lah temennya nanti bakal kita cek aja untuk market dari si biget brestu sendiri gitu temennya tapi sebelumnya kita akan coba ya lihat perkembangan si biget brest ya ada beratan apa aja oke oke temennya di sini gua udah masuk di Twitternya si biget brestomen ya kira-kira ada update-an apa nih ya jadi sebelumnya dia itu telah mempinak ya update-annya ya mengenai peningkatan besar pada biget bloggen dan ini sudah gue infoin ya di video gua sebelumnya yang mengenai peningkatan explorer bloggen dari si biget brest dan gua rasa itu enggak akan berdampak ya kalau hanya peningkatan explorer tapi di sini juga mereka menginfokan nih ada beberapa peningkatan ya mengenai validator temennya jadi validator ini seperti yang gua sering gua jelasin mereka itu berfungsi untuk memvalidasi transaksi di bloggen si biget brest ya peningkatan apa bang gua juga enggak tahu ya kita suatu tunggu tunggu aja ya per 1 November 2023 apakah nantinya ini akan ke banyak validator yang akan bergabung di biget brest melihat biget brest saat ini harganya sedang diskon besar-besaran kita juga enggak tahu kalau memang misalkan nantinya validator biget brestu masuk banyak tentunya hal ini juga akan berdampak ya untuk harga biget brest kalau menurut gue pribadi ya karena untuk menjadi validator nggak hanya di bloggen biget brest ya di seluruh bloggen itu membutuhkan koin gas fee yang cukup banyak ya jadi artinya kalau memang misalkan di 1 November biget brest sampai mengumumkan banyak validator yang akan bergabung artinya itu sama dengan dimen untuk biget brest ya jadi semakin banyak validator yang nantinya akan bergabung di bloggen biget brest untuk memvalidasi transaksinya otomatis semakin besar juga dimen yang akan tercipta nanti ya kalau memang infonya akan ada banyak validator yang masuk di biget brest ya tapi kalau selain itu ya bahwa gue enggak tahu lagi gitu dan pada 16 jam yang lalu ya ini juga sudah gue infoin teman-teman di beberapa hari yang lalu ya mengenai biget brestu udah berkolaborasi dengan wasir ya untuk mensponsori acara sepak bola gitulah temen kali ini India versus Bangladesh dan mereka juga mengadakan giveaway ya bahwa pemenang siapa yang bisa menebak siapa yang menang dia akan membagikan 76 juta brest atau kalau nilai saat ini paling enam sampai tujuh dolaran ya tapi kalau nanti ya harga biget brest naik lagi di posisi di bulan-bulan kemarin ya sekitar 17 dolar ya sampai 20 dolar ya kalau memang harga biget brest bisa mencapai harga di bulan-bulan yang lalu temen oke nah kemarin gua sempet ya ditanya di komentar ya Bang apakah biget brest itu masih layak untuk di hot ya ini bukan saran investasi jadi kalau menurut gua pribadi temen ya selagi tim biget brestu masih menunjukkan aktivitasnya ya dan aktivitas tersebut masih positif untuk meningkatkan demand untuk biget brest artinya disitu tim biget brest masih bekerja cuy dan proyek itu artinya masih jalan nah selagi proyek biget brest masih jalan gue rasa no problem gitu temennya meskipun gua tahu banyak yang kontra mengenai proyek biget brest tapi disini gua tekanin ke temen-temen semua mengapa gua selalu saranin ya buat kalian selalu dior karena kita itu memiliki riset masing-masing dan sudut pandang kita juga mungkin nggak akan sama gitu ya jadi pastikan kalian kalau memang kalian percaya pada suatu proyek tersebut ya mantepin diri kalian kalau nggak mantep ya langsung tinggalin gitu loh temennya sesimpel itu gitu temennya karena apa karena resiko yang nanggung kalian kalau ada cuan ya yang untung kalian juga gitu temen ya jadi kalau memang misalkan salah gua ragu nih ama si token ini misalkan nih koin-koin brest ya aku ragu nih ama koin brest tinggalin temen tinggalkan ya Nah kalau lu gimana Bang kalau gua masih yakin gitu temennya tapi kan ini berdasarkan riset pribadi gua kalian lakukan riset kalian sendiri gitu buat kalian yang enggak setuju pendapat gue ya terserah silahkan gitu semoga info ini bermanfaat lah temennya Oke kita akan lanjut ya update mengenai si bit got praise nah kemarin juga pada 18 Oktober ya di sini tuh bit best mengadakan polling nih temennya mengenai proses peluncuran mobil listrik nah ini seringkali juga gua udah ngejelasin temennya bahwa tim bitbet itu sebenarnya ya ingin banget banget meluncurkan tapi kalau gua rasa dia itu masih menunggu momen yang pas jadi istilahnya biar gak mubazir gitu loh temennya jadi percuma aja mobil listrik itu diluncurkan ya kalau marketnya itu kayak gini dan itu enggak akan memberi eksplosur atau dampak yang cukup signifikan untuk bit best tapi apa daya kesalahan bit best dia itu sudah terlanjut berjanji dulu nomennya Nah hal itu tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh komunitas meskipun disini polingnya tahunnya banyak yang bilang tunggu sampai banteng lari atau masa bulan ya itu 54% sedangkan separuhnya lakukan bulan depan temennya meskipun ini dimenangkan ya tunggu sampai banteng lari agar bisa mendapatkan eksplosur atau dampak yang cukup signifikan untuk perkembangan bit best tapi di sini get anem tuh menekankan ya meskipun suara dihasilkan 54% untuk menyuruhin bit best ya menunggu masa bulan peluncurannya tapi di sini get anem tuh membuat suatu keputusan untuk mengakomodasi permintaan komunitas temennya karena mungkin dia takut ya komunitas nggak percaya lagi terhadap bit best makanya dia sedang melakukan yang suara 46% ini itu temen karena menurut gua pribadi suara 54% ini adalah suara yang cukup banyak tahunnya daripada 46% dan suara 54% ini cukup positif dan 46% dia itu bisa dibilang udah ngambang ya terhadap sih bit best gitu makanya di sini kalau gue rasa get anem tuh ingin meyakinkan lagi nih ya mengenai perkembangan dari bit best ke 46 suara ini dan ini merupakan keputusan yang cukup bagus kalau tempat gua pribadi kalau memang get anem kemarin dia lebih milih 54% gua rasa ini akan berkurang banyak ya temennya komunitasnya Tom dan disini bagusnya get anem itu telah mengakomodasi permintaan komunitas yang menjadi tuan rumah acara peluncuran kendaraan listrik antara tanggal 28 November 2023 hingga 7 Desember 2023 artinya di akhir bulan depan Tom sampai awal bulan Desember atau tanggal 7 Desember ya untuk acara peluncurannya so kita tinggal tunggu aja waktunya apakah acara ini akan berlangsung lancar atau dibatalkan lagi kita juga enggak tahu so kita berpikir positif mudah-mudahan acara ini berlangsung lancar ya dan bisa meningkatkan demand untuk bit best ya karena kalau nggak ada diman percuma cuy ya dana yang digelontorkan tuh lebih besar dari market cap bit bestowment kalau nggak ada diman untuk bit best itu gua bilang ayah utama Oke yang mudah-mudahan ini bisa menjadi diman yang cukup besar untuk bit best kedepannya Oke dan berikutnya pada 18 Oktober kemarin ya ini lampspin ya ini sebuah deksya gimana spinslabs ya memiliki satu-satunya jembatan diva untuk brace dan bsc sebenarnya ini sudah lama ya info ini sudah lama gitu tapi ini diinfokan lagi ya jadi buat kalian yang mungkin ingin menjadikan brace bsc kalian ya ke brace brc20 ya melewati deks spins break ini nomornya jadi mereka sudah menyiapkan jembatan tersebut atau break tersebut ya dan kemarin juga ini grovex ya pertukaran dari grove exchange ya dia menginfokan bahwa bikin itu sudah terlisting di grup api yang masih listing sunnya segera gitu tahunnya sebenarnya banyak sekali ya sudah pelistingan bit best gitu temennya dengan kolaborasi kolaborasi dengan break-break to lainnya ya semoga ini adalah salah satu info yang cukup good untuk perkembangan bit best kedepannya Oke dan selebihnya yang belum ada lagi mengenai perkembangan-perkembangan bit bestomnya ya mungkin ya perkembangan mengenai yang kita tunggu saat ini ya yaitu perkembangan update blockchain explorer nya dan validatornya kalau kita tadi kita udah bicara mengenai update-an news bit best ya saat ini gua akan coba lihat market bit best ya dimana ini adalah analisa gua ya mengenai si bit best ya dan ada potensi kecenderungan ya bit best tuh mungkin ya dia akan turun lagi sedikit ya di area 0,012 karena memang dia sebelumnya membuat support disini dan gue rasa dia akan satu disini ya ketika dia nggak bisa mempertahankan area 0,012 gua gua rasa dia akan terjun lagi di level 0,010 129 dimana ini adalah area yang gua tunggu sebenarnya ya bit best turun disini karena apa gua pengen serok tipis-tipis atau DCA disini gitu temennya tapi masih belum sampai ke sini temennya Oke dan ada kemungkinan ketika dia satunya disini dan ada good news ya ada kemungkinan dia akan balik ke resisten sebelumnya atau di area 0,014 ini tahunnya tapi kalau memang dia disini dia turun sedikit ya di area 0,012 dan satunya disini dan sentimennya kecenderungan turun sentimen cukup buruk untuk bit best gua rasa dia akan langsung terjun lagi gitu temen itu kalau menurut analisa gua temennya dan untuk saat ini potensinya mungkin akan satu ya di 0,012 ini ya temennya oke saat ini kan di 0,0127 ya gua rasa ini akan ada potensi turun sedikit di 0,0120 dan dia akan satu ya di sini yang mudah-mudahan untuk update-an validator update-an explorer blockchain dan validator tuh bisa menciptakan dimensi tersendiri untuk bit best ya untuk bisa nge-break out resistan sebelumnya yang ada di 0,013 ini itu temennya yang mudah-mudahan sih bisa berdampak cukup bagus ya jadi itu harapan gua sih oke so kalian tetap your tomen dan tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia kripto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing di sini didi hanya berikan informasi yang diditahu untuk kalian semua oke mungkin itu aja yang bisa didi sampaikan di video ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua jika kalian suka video ini jangan lupa nih jika kalian klik like share comment and di subscribe to men karena asli subscribe itu gratis